Halo semuanya, selamat datang di Virart Channel Jangan lupa di subscribe ya guys Ini adalah channel belajar memasak Masakan rumahan dan masakan sederhana Oke, stay tune terus Check it out Assalamualaikum, hai mams Jumpa lagi sama Virart Channel Kali ini Virart Channel mau bikin masakan Tumis kimchi tanpa minyak Seperti yang dulu ya, seperti yang sebelumnya Saya sudah bikin datar telur orak-arik tanpa minyak Kali ini saya mau pakai kimchi ya mams Sebelumnya jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share ya mams Biar bisa terus berkembang nih channel Virart ini Oke, kita lanjut ke bahan-bahannya ya Di sini saya sediakan Satu buah atau satu gelundung ya Kimchi Ini saya memakai yang kemasan Atau yang apa namanya kecil ya mams Di sini Kita cuci bersih Ini penampakan yang setelah kita cuci Terus untuk bumbu-bumbunya Saya di sini sudah sediakan Bawang merah 5 siung Eh, maaf Bawang merah Untuk bawang merah sesuai dengan selera ya mams Untuk yang bawang putihnya Ini ada 5 siung Saya di sini pakai Terus di sini saya pakai cabai Tawet kecil Terus dua potong lengkuas Untuk cabai juga sesuai selera ya mams Kalau ingin pedasnya lebih bisa ditambahin Ini sudah saya cuci semuanya Terus saya memakai dua buah tomat Saya di sini memakai tomat buah Dua buah Terus dicuci Saya iris-iris Seperti ini Penampakannya Terus untuk bumbu pelengkapnya Di sini saya memakai garam Untuk garamnya sendiri Satu sendok teh ya mams Kaldu jamur satu sendok teh Gula satu sendok teh Dan juga di sini saya memakai pelengkapnya Yaitu saus tiram Ini saya memakai saus tiram Dari selera Ini secukupnya nanti Oke mams Kita lanjut ya Untuk cara pembuatannya Oke Tapi terlebih dahulu Kita akan iris-iris dulu ini Bawang putih sama bawang merah Juga kita akan Iris-iris juga untuk cabainya Oke Oke mams Ini kinci yang sudah kita iris-iris Saya mengirisnya untuk Menyerang ya Bantuknya ya Sesuai selera mams aja Di sini saya sudah iris-iris Seperti ini hasilnya Terus untuk bawang merah sama bawang putih Juga sudah saya iris-iris mams Seperti ini Untuk cabainya juga Sudah saya potong-potong juga Seperti ini Oke kita masuk proses pembuatannya ya mams Oke mams Di sini saya sudah sediakan teflon Untuk menumis Kita Panaskan sebentar ya Setelah itu kita masukkan bumbunya Yaitu Bawang merah sama bawang putih Tadi Kita masukkan Ini tanpa minyak ya mams Kenapa saya memakai tanpa minyak Di sini saya untuk menghindari minyak Karena Untuk memilih aman ya Biar tidak ada Kolesterol Dekat-dekat ya mams Oke Ada tumis-tumis Seperti ini Sampai mengeluarkan aroma yang harum ya mams Meskipun tanpa minyak Bawang merah sama bawang putih ini Akan mengeluarkan aroma yang khas Setelah layu Bisa dilihat Agak layu ya mams Kita masukkan cabai sambal lengkuas Kita orek-arik lagi Biar agak layu ya Wow Aromanya Setelah itu kita masukkan tomat Yang tadi sudah saya siapkan Dua buah ya mams Kita masukkan Kita masukkan Biar tumis sampai Harum Nah setelah layu Seperti ini Kita masukkan kimchi nya mams Ini Kimchi yang sudah saya siapkan tadi Kita masukkan ya Oh iya Kenapa saya memasak kimchi yang banyak ini Karena Keluarga saya ini paling suka makan sayur ya Kecinta makan sayur banget mams Jadi saya memasak sayurnya selalu banyak Kita aduk-aduk Saya masukkan kincinnya Aduk sampai lagi ya mams Seperti ini Jadi ini sudah mengeluarkan air ya mams Jadi Dia nanti akan layu Dari air tomat Tomatnya juga mengeluarkan air Terus kimchi nya juga mengeluarkan air Seperti ini ya Agak layu Setelah itu kita masukkan Bumbunya ya mams Ini tadi Yang ada Kaldu jamur Garam Sama gula Kita masukkan ya Oke bandoai Ini adalah takarannya Satu sendok teh semuanya ya mams Nanti kalau kurang Bisa ditambahin Kita masukkan Kita aduk-aduk lagi Terus kita tambahkan Yaitu saus tiram Yang tadi Saus tiram kita kasih sedikit Aduk-aduk Tuh udah mengeluarkan air ya Jadi kita gak usah Tambahin air Karena disini Sudah mengeluarkan air sendiri Tuh Aromanya Sedeban Tuh Dia sudah mengeluarkan air mams Seperti ini Tuh Sedeb Oke mams Kalau sudah siap Seperti ini Itu tandanya Kalau sudah layu Tandanya udah matang Dan jangan terlalu matang ya Untuk memasak sayur Biar kadar gizi Yang terkandung Di dalamnya Tidak hilang Oke Kita matikan api Oke mams Ini hasilnya Setelah Apa namanya Matang Siap dihidangkan ya mams Jadi ini Namanya Tumis kimchi Tanpa minyak Tapi Berkuah Wah Sedeb Banget Yuk Buran coba ya mams Oke Thank you Jangan lupa Subscribe Like Comment And share ya mams Biar selalu dapat notifikasi Dari Fear our channel Oke Sampai ketemu Sama Video selanjutnya Thank you for watching Dadah Assalamualaikum mams Thank you